Assalamualaikum Sobat KSWI, gimana kabarnya? Hmm, bagaimana nih puasamu di hari ke-13 ini? Semoga masih dalam suasana meningkatkan kualitas ketakwaan ya By the way, hari ini kita mau ngobrolin soal apa nih? Hmm, penasaran kan? Yuk simak pembahasannya Sobat KSWI, berapa lama kita mengenal Islam dalam hidup kita? Sejak lahir Sejak SD Sejak SMP Atau barusan Kalau memang sejak lahir Itu artinya kita mengenal Islam sudah puluhan tahun dong Tapi kalau Sobat KSWI ditanya nih Sudah berapa persen kita mengenal dan memahami Al-Quran? Hmm, TikTok, TikTok, TikTok Hehehe, keren banget loh Kalau ada yang sudah sangat mengenal Islam luar dalam Nah, bagi yang belum, gimana nih? Kalau kata Bang Haji Roma Irama Masa muda, masa yang berapi-api Yes, masa muda Gagah, kuat, semangat, dan rasa ingin tahunya tinggi Kita sebagai para pemuda Tentu kita ingin menuntut ilmu banyak-banyak dong Ya iyalah, ya rugi banget Kalau masa muda berlalu begitu saja Tau-tau tua dan hilang kesempatan Untuk menjadi berarti Makanya Sob, di awal masuk dunia pendidikan SMP, SMA, atau bahkan perkuliahan Banyak dari kita Pasti lagi semangat-semangatnya nih Untuk ikutan organisasi ini dan itu Belajar ini dan belajar itu Pokoknya sibuknya minta ampun deh Nah, di antara ilmu yang banyak kita pelajari Sebenarnya ilmu apa sih Yang penting banget Dan harus kita prioritaskan Simak baik-baik ya Sob Biar gak salah sasaran Rasulullah SAW bersabda Menuntut ilmu itu wajib Atas setiap muslim Hadis riwayat Ibn Majah Tapi, ilmu apakah yang dimaksud? Apakah ilmu matematika? Biologi? Kimia? Atau yang penting menuntut ilmu? Dalam bahasa Arab Kata al-ilmu dalam hadis tersebut Memiliki makna ma'rifat Alias, ilmu yang dimaksud adalah ilmu tertentu Bukan sembarang ilmu Sama seperti fungsi the Dalam bahasa Inggris the book Ya, buku itu Bukan buku yang lain Imam Ahmad menafsirkannya Sebagai ilmu Islam Sob Hal yang semisal juga diriwayatkan oleh imam muslim Nah, jadi jelas ya Yang dimaksud adalah ilmu agama Islam Dan hukumnya wajib loh Kita mempelajarinya Sobat KSW itu cinta Kalau yang namanya kewajiban dari Allah Itu konsepnya bukan meluangkan waktu untuk mengerjakannya Kalau meluangkan waktu Itu artinya Kita baru mau melaksanakan kewajiban Hanya ketika kita punya free time saja Kalau sibuknya all day 24 jam gimana? Berarti Yang wajib jadi berubah gak wajib Dan boleh kita tinggalkan atau kita tunda gitu? Oh no 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 Padahal menurut para jumur ulama Wajib atau fardu adalah apa yang dituntut oleh Allah Untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tegas Pelakunya akan diganjar dengan pahala Dan bila ditinggalkan maka akan berdosa Berarti wajib itu harus dikerjakan saat ini juga Gak ada ceritanya ya sob Kewajiban itu ditunda atau hanya dikerjakan di waktu luang saja Kira-kira nih alasan gak punya waktu luang itu tepat gak sih? Waduh ini sih salah besar ya sob Tanpa belajar Islam Kita akan salah menentukan benar salah atau halal haram Berhubung gak belajar Islam juga Jadi gak begitu paham nih dengan ajaran Islam Karena gak paham dengan ajaran Islam Akhirnya menjalankan ajaran agama hanya parsial saja Jadinya ibadah hanya seputar ibadah mahduh aja Ya kayak sholat, zakat, puasa, haji Sayang banget kan Kalau kemaksiatan banyak dilakukan dengan alasan gak tahu Gak mau belajar, gak punya waktu luang Emang luar biasa sih pengaruh kapitalisme Yang membentuk Muslim menjadi sekuler Muslim sih, tapi berani meninggalkan kewajiban Karena gak punya waktu luang Dalam sistem saat ini Kewajiban dari Allah dipandang gak penting dan diabaikan Sebagai Muslim ada yang terang-terangan juga loh Berani memisahkan urusan dunia dan agama Ngaji Islam itu gak penting Meski itu kewajiban dari Allah Kewajiban belajar Islam ini bukan dengan meluangkan waktu ya Tapi sejak awal, sejak bangun tidur Kita memang harus memberikan waktu kita untuk maji Islam Jelas beda banget dong Meluangkan waktu versus memberikan waktu Kalau mengeluangkan waktu itu berarti Memberikan waktu kita yang tersisa Saya ulangi lagi ya Yang tersisa untuk ngaji Itu pun bilang tersisa Kalau gak ada waktu sisa Yaudah deh tinggal aja Kalau begitu Ngaji bukan prioritas Meskipun sudah diwajibkan oleh Allah Meskipun masih ada hal penting lainnya Yang ngalahin pentingnya perintah Allah Sedangkan Kalau memberikan waktu Itu berarti Sejak awal Kita sudah berkomitmen Untuk mengalokasikan waktu khusus Untuk belajar Islam Memberikan waktu spesial untuk ngaji Berarti kita menganggap Perintah Allah itu Sebagai sesuatu yang penting Memang sih Sekarang banyak yang kesulitan Memberikan waktunya Untuk belajar Islam Bahkan Menganggap belajar Islam Gak penting Nahudzubillah Semoga itu bukan kita ya Tapi Kalau lihat faktanya Ada kan yang begitu Kenapa kok bisa ada ya Hmm Ternyata Semua itu terjadi secara sistemis loh Gak percaya Yuk Mari kita cek Dari segi individu Lebih menyibukkan diri Dengan ilmu yang berorientasi Pada dunia saja Mereka gak sempat Dan gak begitu butuh Dengan ilmu Islam Karena mereka sudah teracuni Oleh pemikiran kapitalisme Kapitalisme memandang Bahwa hidup ini Untuk meraih keuntungan duniawi Sebesar-besarnya Paradigma yang berkembang Di tengah masyarakat pun juga sama Yaitu paradigma kapitalisme Seseorang bakal dihargai Berdasarkan materi yang dia punya Standar kebahagiaan mereka Juga materi sob So Generasi mudanya Juga berpikir panjang dong Untuk mendapatkan materi Sebanyak-banyaknya Dengan cara Sibuk memburu ilmu dunia Dengan harapan Mendapatkan pekerjaan yang keren Dan gaji yang besar Akibatnya Ya Mereka sibuk Dan gak ngasih sedikit pun Waktu untuk belajar Islam Apalagi Negara Semakin menggambarkan Bahwa materi Adalah segalanya Buat kita Media-media yang ada Malah dibiarkan Menayangkan Konten-konten Yang menyebarkan Gaya hidup Hedonisme Bahkan Baragam Kebijakannya pun Tak jauh dari Paradigma Kapitalisme Makin terframing deh Dalam benak kita Bahwa Terdepan Dalam materi Harus kita raih Sedangkan Mempelajari agama Hanya akan Membuat kita Ketinggalan zaman Makanya Sob Kita butuh Banget belajar Islam Supaya Tidak teracuni Paham kapitalis Dan bisa berpikir Dengan benar Caranya Dengan memberikan Waktu kita Untuk belajar Islam Maka Dengan memberikan Waktu Kesibukan lainnya Akan mengikuti Jadwal ngaji kita Sob Bukan sebaliknya Ngajinya Yang diundur-undur Menyesuaikan Kesibukan dunia Kita Mulai sekarang Yuk Sobat Menyediakan Waktu khusus Untuk ngaji Islam Masukin ke jadwal harian kita Jangan sampai Kita lupa Nggak belajar Islam Tanpa belajar Islam Mana mungkin Kita tahu Cara menjalani hidup Kalau pengen hidup kita Benar nih Selamat dunia Dan akhirat Ya Yang harus kita lakukan Adalah Memahami petunjuk Dari Allah Memahami Islam Secara total Lalu Kita terapkan deh Dalam kehidupan kita Sehari-hari Ingat Pesan Imam Shafi'i Tentang pentingnya ilmu Dan kesungguhan belajar Jika kamu tidak tahan Terhadap penatnya belajar Maka Kamu akan menanggung Bahayanya kebodohan Hmm Nah Tuh kan Jelas banget Kita mesti Memberikan porsi Lebih banyak Waktu Untuk ilmu Dan Terus semangat belajar Ingat ya Bukan sisa Waktu Coba deh Sob Bayangin Pasti keren Kalau kita bisa menerapkan Islam Secara keseluruhan Hal ini Akan bisa terwujud Kalau Yang berusaha Menerapkan Islam itu Gak cuman individu doang Tapi Seluruh elemen Termasuk Masyarakat Dan negara Bayangin aja Kalau cuman individu Yang berupaya Menerapkan Sedangkan Sekulerisme Masih menghantui umat muslim Aduh Godaan untuk nunda ngaji Bakalan tetap ada nih Nah Kita Siap Dibina dengan Islam Dan Masyarakatnya Pun Berperan Dengan Mengambil Islam Sebagai jalan hidupnya Serta Saling peduli Satu sama lain Dengan Beramar Ma'ruf Nahimungkar Selain itu Negara Juga bisa Menerapkan Islam Dalam seluruh aspek Kehidupan Dengan Berbasis Akidah Islam Kemudian Menumpas Ide yang merusak Pemikiran muslimnya Menyajikan tayangan Yang mengedukasi Dan Meningkatkan Kepakoan Nah Jangan jadi penonton Ya Gara-gara Gak punya Waktu luang Justru Kita harus Menghabiskan Waktu kita Untuk menolong Agama Allah Are you ready? Buruan gabung Dan belajar Islam Secara intensif Bersama Remaja KSWI Karena kami Remaja peduli Memberi solusi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh